Bapak Mama Saudara Dorang, beberapa waktu lalu ketumpunya Bapak Wakil Bupati ini ada menghadiri malam renungan HVS. Acara ini berlangsung di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Aula Kantor Diskomunifo dan Lapangan Trikora Alun-Alun Serum. Mari kita lihat buku-buku. Wakil Bupati Kepulauan Nyapun, Fratsanadi menghadiri badan syukur dan acara malam renungan AID Sedunia yang bertempat di Aula Diskomunifo dan Lapangan Trikora. Kepulauan Nyapun. Pada hari Selasa 1 Desember 2020, pemirsa ibadah syukur dan malam renungan ini digelar oleh komunitas Nyapun Peduli HIV AIDS dan Nyapun Bangkit Peduli HIV AIDS serta didampingi Komisi Penanggulangan AIDS Kepulauan Nyapun. Di mana ibadah dan renungan tersebut agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut disebabkan karena dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Acara tersebut juga diikuti oleh relawan peduli AIDS dan komunitas kunci yang berisiko tinggi dengan tujuan untuk menjalin silah turami antar stakeholder terkait dengan para penderita ODA. Wabub sekaligus ketua harian KPA Kepulauan Nyapun menjelaskan hari peringatan AIDS sedunia dan tak ketinggalan di Papua secara khusus di Kepulauan Nyapun dilaksanakan aksi pembagian bunga, ibadah syukur dan malam renungan serta pembekaran seribu lilin di lapangan alun-alun serui. Ia berpesan bahwa data kasus HIV AIDS di Kepulauan Nyapun sudah mencapai seribu lebih. Oleh sebab itu ia meminta agar jangan sampai bertambah tetapi bagaimana harus bisa mengurangi dengan menjaga diri masing-masing. Sementara kepada ODA atau orang dengan HIV AIDS, Wabub berpesan untuk tidak dijauhi atau didiskriminasi namun sebaliknya didekati dengan memberikan pendampingan dan motivasi bagi mereka. Karena HIV AIDS bukan akhir dari hidup. Hari ini merupakan hari peringatan AIDS sedunia. Itu berarti kita seluruh warga yang ada di puka bumi ini, sebetulnya yang ada di Kepulauan Nyapun, kita kembali merenung kembali akan kehidupan kita sebagai warga masyarakat yang ada di pulau ini. Ini betapa dasyatnya AIDS yang melanda, dunia paswan melanda kita di Kepulauan Nyapun. Kita punya data sampai di akhir bulan kedua tahun 2020 ini, kurang lebihnya 1.130 kasus di Kepulauan Nyapun. Itu berarti apa yang kita lakukan terus menerus dari hari ke hari, bahkan bulan dan minggu, bahkan sampai dengan tahun, ini betul-betul belum menyentuh, belum menyenangkan apa yang menjadi tujuan kita. Artinya dari waktu ke waktu, angka ini terus meningkat. Dan malam hari ini, lewat ukuran yang kita lakukan di sini, kita merenung kembali, apakah yang kita sudah lakukan ini sudah maksimal atau belum. Begitu juga kepada saudara-saudara kita yang ada di dalam kondisi yang dikatakan dengan kodang, apakah yang kita lakukan ini sudah bisa menyentuh kehidupan mereka. Pemirsa di samping itu, Sekretaris KPA Dr. Randes Sahat Syagian menambahkan bahwa atas nama pemerintah dan KPA Kepulauan Nyapun, memberikan apresiasi bagi komunitas IAPA, IABAPA, dan beberapa komunitas yang lainnya yang sudah dengan setia memberikan informasi serta pendampingan di garis depan bagi ODA. Acara Ibadah Syukur dan Malam Perlindungan komunitas IAPA dan IABAPA ini juga memberikan sembako berupa suplemen gisi kepada para pendamping ODA serta hadiah bagi para pemenang lomba dalam memeriakan Hari Aidsi Dunia. Selain itu, dalam kegiatan tersebut hadir juga perwakilan Dinas Kesehatan Kepulauan Nyapun, Ketua DPRD Kepulauan Nyapun, unsur anggota perwakilan perangkat daerah, serta Polri dan TNI, LSM, dan undangan lainnya. Tim Liputan, IAPIN Channel